Sederalun, Wakil Bupati Biren, Muzakar Agani, bersama jajarannya pada selasa 3 September melihat langsung kondisi korban kebakaran di desa Pulau Ara, kota Juang Biren. Rumah sewa yang ditempati dua kepala keluarga itu ludes terbakar pada Senin 2 September malam, tak ada harta yang sempat diselamatkan. Korban kebakaran kini mulai menempati tenda darurat bantuan badan penanggulangan bencana daerah Biren. Tenda dipasang di samping rumah terbakar yang ditempati dua kepala keluarga, yaitu Hidayat bersama istrinya Nur Masyitah, serta dua anaknya Alif Al-Fasha dan Aurel Kistina. Satu keluarga lagi yaitu Mursalin bersama istrinya Hasriana, dan dua anaknya yaitu Amar dan Barkis. Rumah sewa tipe 36 milik muhtar itu berkonstruksi kayu dan berdempetan, yang disewa sejak beberapa tahun lalu, sedangkan mereka setiap hari bekerja sebagai tukang bangunan. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.